salam bagimu para pengikut kristus yang setia mungkin saja anda sekalian bukan pecinta olahraga sepak bola tetapi saya yakin bahwa paling tidak anda sekalian pernah menonton sepak bola atau memahami olahraga tersebut dalam dunia persepak bolaan ada istilah keeper keeper adalah pemain yang bertugas untuk menjaga gawang ia menempati posisi paling belakang dari semua pemain guna mengamankan gawang tim agar tidak kebobola peran seorang keeper ini amat penting sebab makin banyak bola bersarang di gawang yang dijaganya makin dekatlah timnya pada kekalahan karena itu seorang keeper mesti selalu pandai membaca alur permainan dengan mata yang dimilikinya ia mesti melihat setiap pergerakan pemain lawan maupun kawan yang memainkan bola agar ia tahu arah bola dengan telinga yang dimilikinya ia mesti mendengar setiap arahan pelatih agar taktik permainan dapat dijalankan dengan tepat maka dari seorang keeper kita belajar bahwa kesetiaan untuk melihat dan mendengar sangat dibutuhkan agar bisa berjaga-jaga dengan baik demi meraih kemenangan para pengikut kristus yang setia warta sukacita hari ini diambil dari inji lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23 dalam perikob ini Yohanes pembaptis meminta kedua muridnya untuk pergi kepada Yesus dan bertanya tentang identitas Yesus Bagi saya permintaan ini agak aneh Mengapa? Sebab bila disandingkan dengan ujaran-ujaran Yohanes pembaptis terdahulu ada kesan yang kuat bahwa Yohanes pembaptis tahu tentang siapakah Mesias itu Yohanes pembaptis sendiri pernah berkata bahwa ia datang sebagai utusan dari Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias ia bahkan mengatakan bahwa Mesias itu lebih berkuasa dari dirinya Hingga ia berujar membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak layak Bila Yesuslah Mesias itu mengapa Yohanes pembaptis tidak mengenalinya Hingga kedua muridnya harus diminta untuk bertanya kepada Yesus Tuhankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan orang lain rupanya tujuan Yohanes pembaptis berbuat demikian agar para muridnya sendiri yang mulai mengenali Yesus sebagai Mesias sebagai Nabi Yohanes pembaptis sadar bahwa para muridnya harus diarahkan bukan lagi terpusat pada ajaran darinya tetapi pada ajaran Yesus Mesias itu telah datang maka sudah semestinya seorang utusan harus segera undur diri Yohanes pembaptis bukanlah Mesias sehingga kehadirannya sekali-kali tidak boleh menciptakan persaingan dengan Yesus sungguh Yohanes pembaptis membuktikan sendiri perkataannya ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil lantas berhadapan dengan kedua murid Yohanes pembaptis yang datang untuk mempertanyakan identitasnya Yesus meminta mereka untuk menilai sendiri dengan menggunakan mata dan telinga mereka katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar dan Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya sendiri tentang situasi diseputar kehadiran Mesias yakni hadirnya keselamatan bagi siapapun khususnya bagi mereka yang terabaikan lewat jawaban ini Yesus sebenarnya ingin agar mereka sendirilah yang mulai mengenal tentang diri dan karya Yesus Yesus paham maksud dari Yohanes Pembaptis yang menyuruh kedua muridnya datang kepadanya supaya iman mereka akan Mesias benar-benar merupakan iman pribadi yang bersumber dari pengalaman mandiri akan Yesus para murid itu harus segera bergerak keluar dari iman yang yang sekedar hasil nubuat kenabian Yohanes pembaptis menjadi iman yang terpusat dalam perkataan dan perbuatan nyata dari Yesus sendiri Yesus menghendaki mereka memiliki iman yang bermata dan bertelinga mandiri maka dari itu para pengikut Kristus yang setia pada masa Advent ini kita pun diminta untuk berjaga-jaga dengan iman yang bermata dan bertelinga kita diminta memiliki telinga dan mata yang waspada mata yang waspada adalah mata yang jeli menangkap tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari mata yang waspada adalah mata yang tidak pernah lelah untuk melihat bahwa dalam diri sesama ada Allah yang sedang berdiam sehingga perlu dihindari sikap saling merendahkan satu terhadap yang lain sedangkan telinga yang waspada adalah telinga yang peka akan sabda Allah yang terus memanggil kita untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Allah dengan iman yang bermata dan bertelinga selama masa berjaga-jaga ini yakinlah bahwa kita bakal meraih kemenangan pada hari kedatangan Tuhan nanti Tuhan memberkati berjaya 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 bagaing dua berjaya